Intro Saudari-saudara yang terkasih Tidak ada orang yang lebih menjengkelkan Dan mengecewakan Dari orang yang omongnya baik-baik Suci-suci Tetapi tidak melakukan Apa yang dia katakan Betul tidak? Ragu-ragu Dan tipe orang seperti itu Biasanya mudah kita temukan Dalam diri para pemimpin Apapun bidangnya Termasuk pemimpin agama Termasuk romo Yaitu saya Terkadang ada beban Ketika saya berkotbah Misalnya seperti ini ya Apa yang saya katakan Baik semua Dan saya ingin menunjukkan kepada umat Jalan Tuhan Tidak mungkin saya ngomong yang jelek-jelek Tetapi apa yang saya katakan Apa yang saya perbuat Tidak selalu apa Sama dengan yang saya katakan Ketika saya frater Saya pernah Merasul atau Melayani di perkampungan Miskin kota Tujuannya itu Supaya Dekat dengan orang kecil Dan solider Nah saya memang cukup sering Datang ke perkampungan Miskin itu Untuk berjumpa Dengan warga Dan anak-anak Di sana Saya merasa Sudah cukup baik Dengan kunjungan-kunjungan Itu Tapi seorang teman Frater itu Mengkritik saya Dew Kamu memang sering Kesana Tapi lagakmu itu Masih seperti Bos Katanya Gaya hidupmu Tidak Sederhana juga Lalu kalau sama warga itu Suruh mereka begini Suruh mereka begitu Lalu suka Kasih-kasih Duit Saya dalam hati Merenungkan itu Benar juga Para warga itu Kalau ketemu saya Kau pinjam seratus Kau Jadi Saya masih dilihat Sebagai Kayak Bos gitu Tolong dimodalin Dagangan saya Nah ini saya salah Masih Tidak Sungguh-sungguh Bersama Mereka Saya masih dilihat Sebagai orang lain Oleh mereka Hal yang sama terjadi Dalam sejarah Bangsa Yahudi Bacaan pertama Bacaan pertama Dari kitab Malaiki Menegur para imam Yang mempersembahkan Kurban Pada Allah Mereka Tidak setia Dengan hukum Tuhan Yang mengharuskan Hewan kurban itu Tidak bercacat Tidak bercelah Jadi gak boleh Hewan kurban Misalnya Burung itu Matanya Sakit Tinggal satu Itu gak boleh Jadi hewan kurban itu Harus Tidak bercacat Tidak bercelah Akibatnya Kurban itu Tidak diterima Allah Dan doa-doa umat Tidak sampai pada Allah Dan disitu Para imam Menjadi Batu sandungan Penghalang Bagi para umat Yang ingin berdoa Pada Allah Itu bacaan pertama Paulus Dalam bacaan kedua Memberikan teladan Yang luar biasa Dia tidak ingin Menjadi beban Bagi jemaat Yang diwartakannya Pada saat itu Paulus Mewartakan Allah Di tempat-tempat yang jauh Maka Paulus Membutuhkan Tempat tinggal Membutuhkan Makan Dan seterusnya Apa yang Paulus buat Paulus Di tengah Pewartaannya Dia bekerja Dia membuat Tenda Dari kulit hewan Untuk dijual Dan hasilnya Untuk kebutuhan Hidup Yang Dirinya Dan juga Beberapa orang Sehingga Ia tidak menjadi Beban Bagi jemaat Yang lain Alih-alih Menjadi batu Sandungan Paulus Dicintai Oleh jemaatnya Apa yang Kira-kira Membuat Paulus Sedemikian itu Dalam bacaan Kedua Tadi menarik Di awal Bacaan Paulus Menulis Saudara-saudara Sama Seperti Seorang Ibu Mengasuh Dan merawat Anaknya Demikian Demikianlah Besarnya Kasih Sayang Kami Kepadamu Jadi Ibarat Seorang Ibu Pewartaan Yang dibuat Paulus Sebagikan Ibu Yang hasratnya Seorang Ibu Tidak ada Lain Kecuali Demi Anaknya Itu Seorang Ibu Apapun Yang dilakukan Oleh seorang Ibu Demi Kebaikan Anaknya Bukan Pertama-tama Demi Kehormatan Dirinya Mendapat Pujian Atau Hal-hal Yang lain Pertama-tama Hanya Demi Cinta Pada Anaknya Maka Paulus Mengatakan Begitu Hal Sebaliknya Lagi Ditunjukkan Oleh Orang Farisi Dan Ahli Taurat Dalam Bacaan Injil Mereka Itu Orang Yang Dihormati Orang Terpandang Dan Paham Betul Ajaran Taurat Tapi Justru Mereka Tidak Melakukan Apa Yang Mereka Ajarkan Tidak Hanya Itu Mereka Kemudian Suka Mengkritik Orang Lain Karena Tidak Bertindak Sesuai Hukum Taurat Tapi Mereka Tidak Sungguh-sungguh Mengerti Atau Memperhatikan Umat Yang Misalnya Sedang Sakit Yesus Kan Sering Menyembuhkan Orang Sakit Pada Risabat Menderita Berbeban Berat Mereka Tidak Memperhatikan Itu Dan itu Sangat Menjengkelkan Maka Yesus Berkata Turutilah Dan Lakukanlah Segala Sesuatu Yang Mereka Ajarkan Kepadamu Tetapi Janganlah Kamu Turuti Perbuatan Perbuatan Mereka Mengapa Karena Memang Hukumnya Benar Hukumnya Baik Tetapi Motivasinya Atau Menghidupinya Itu Keliru Orang Farisi Dan Alita Taurat Melakukan Itu Semua Menegakkan Hukum Demi Ketenaran Diri Demi Kehormatan Diri Demi Dapat Pujian Dan Dengan Demikian Mereka Justru Menjadi Batu Sandungan Bagi Umat Yang Melihat Mereka Pada Jengkel Juga Mereka Dikatakan Dalam Injil Mengikat Beban Berat Berat Tapi Meletakkan Di Bahu Orang Dia Tidak Mau Menyentuh Lalu Berdandan Suci Berlaku Suci Tapi Untuk Dihormati Di Pasar Pasar Suka Dipanggil Rabi Rabi Itu Artinya Tuhan Besar Senang Tuhan Berkata Hanya Satu Rabimu Yaitu Yang Di Surga Dan Kalian Semua Kita Semua Adalah Saudara Tidak Lebih Tinggi Tidak Lebih Rendah Mestinya Sebagaimana Ibu Tadi Mereka Diundang Untuk Melakukan Sesuatu Demi Cinta Cinta Pada Tuhan Dan Sesama Bukan Cinta Diri Dengan Kehormatan Keuntungan Pribadi Atau Hal-hal Yang Lain Saya Pernah Cerita Waktu Itu Ada Kisah Seorang Romo Ditelpon Seorang Ibu Minta Pemberkatan Jenasa Romo Saya Minta Pemberkatan Untuk Anjing Kesayangan Keluarga Kami Yang Mati Jenasa Jenasa Anjing Romo Dengan Aka Emosi Mengatakan Ibu Maaf Pemberkatan Itu Untuk Hal-hal Yang Lebih Penting Banyak Untuk Rumah Untuk Orang Meninggal Umat Banyak Yang Tidak Dapat Pelayanan Kok Ibu Bisa Bisa Minta Pemberkatan Untuk Anjing Ibunya Menjawab Oh Gitu Ya Romo Padahal Saya Itu Bernasar Kalau Anjing Saya Nanti Ini Diberkati Saya Mau Menyumbang Gereja Satu Miliar Romo Membalas Oh Ibu Tidak Bilang Dari Tadi Kalau Anjing Katolik Ada Ada Maunya Saudari Saudara Yang Terkasih Ini Saya Kira Bukan Hanya Tentang Imam Ini Tentang Kita Semua Kita Bisa Menjadi Pewarta Yang Baik Atau Justru Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang Orang Yang Kita Kasihi Bahkan Misalnya Dalam Keluarga Seorang Suami Kalau Marah Lalu Sangat Emosional Membentak Dan Memukul Istrinya Lalu Anaknya Melihat Suami Itu Menjadi Batu Sandungan Bagi Istrinya Dan Terlebih Bagi Anaknya Yang Melihatnya Mengapa Karena Orang tua Mestinya Menjadi Pewarta Yang Mewariskan Belas Kasih Sebagai Bagian Dari Imannya Tapi Justru Menunjukkan Kekerasan Itu Kita Menjadi Batu Sandungan Hal Yang Sama Juga Bisa Terjadi Dalam Pelayanan Kita Sebagai Prodiakon Sebagai Kaling Apapun Itu Kita Bisa Menjadi Batu Sandungan Atau Menjadi Pewarta Allah Yang Baik Semoga Kita Terus Mau Belajar Untuk Mewujudkan Hal Baik Yang Kita Katakan Dengan Motivasi Yang Tulus Dan Murni Demi Yesus Dan Sesama Yang Membutuhkan Bukan Pertama Demi Diri Sendiri Semata Jangan Jangan Sampai Hidup Kita Jadi Batu Sandungan Bagi Sesama Yang Ingin Dekat Dengan Yesus Amin Men Vot I Gyis Og T Pi Terima kasih.